Soal siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sport Hall Universitas Pendidikan Indonesia dimana pada hari ini, tepatnya tanggal 28 April 2013 merupakan hari kedua di seunggarakannya lima yaitu Liga Mahasiswa Badminton, Sejauh Barat dan Sejabut Untuk pertama kalinya, lima Liga Mahasiswa Cabang Badminton di gelari Sport Hall Universitas Pendidikan Indonesia Pertandingan hanya berlangsung pada Sabtu Minggu dimulai pada 13 April 2013 Limba Badminton ini diikuti 18 tim dari 11 perguruan tinggi Sejauh Barat dan Sejabut Detabek Terbagi 11 tim untuk putra dan 7 tim putri Dengan format pertandingan seperti Thomas dan Uber Cup ditentukan dengan menggunakan sistem Base of Five yang membedakan di sini yakni dengan menggunakan 2 partai tunggal 2 partai ganda dan 1 partai triple atau 3 lawan 3 dengan lapangan yang sama dan hitungannya pun seperti tunggal Kenapa Liga Mahasiswa Badminton disenggarakan untuk Universitas Jawa Barat dan Jabatatik saja tidak secara nasional? Ya, karena kita Liga Mahasiswa Badminton kan bukan sebuah entitas yang private ya Jadi saya mesti hitung budget dulu nih Nah kita dana tuh bener-bener kembali seperti ada disini Jadi kita mesti hati-hati Karena kita yang pasti yang pertama Kita ingin Liga ini harus berlanjutan Tahu depan ada lagi satu program lagi Bahwa Liga ini punya petik si Badminton ini Jadi kita tidak mau Hati-hati itu hanya Tahu kami yang sudah kita Pertama, hati kita memainkan adalah hari libur Di mana mahasiswa kita seria Kemudian memiliki hak kredita Jadi jelas, jadi datang di gombongan Transmit-nya, IP-nya juga kita tidak mau IP-nya juga kemudian dia juga memiliki aktivitas sosial sehingga kalau dia nulut saya Yassir Nafit menerima mereka untuk memeriahkan 5 badminton ini penyelenggara mengadakan game-game seru untuk diikuti oleh para pemain dan penonton dengan hadiah menarik dari sponsor untuk menyaksikan kemeriahan 5 badminton penonton harus membayar tik seharga 15.000 rupiah untuk kalian semua khususnya yang berada di kota Bandung dukung terus tim kesayangan anda dan ikuti game-game seru lainnya yang disediakan oleh penyelenggara untuk para penonton jadi tunggu apalagi langsung saja datang ke squad hall Universitas Pendidikan Indonesia saya Fen Yulianti, Aldir Rinaldi Hilman Bandung Hoke TV melaporkan